Intro Mahatva Media Indonesia, Bogor Dalam rangka persiapan mudik Lebaran 2023, sejumlah angkutan umum yang berada di Terminal Cilengsi dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Kamis, tanggal 13 April tahun 2023, satu persatu kendaraan angkutan umum yang melintas di Terminal Periksa dari mulai kelayakan dan surat-surat kendaraan. Angkutan Lebaran tahun 2023, hasil temuan jadi ada satu kendaraan yang tinggal di jalan terkait dengan permasalahannya itu rem. Rem sebelah kanan bermasalah, ya makanya kita sekarang gak akhirkan dulu dan nanti berbaiki. Kita gak ada batas waktu, yang jelas sampai kendaraan itu benar-benar layak uji, bahwa itu dinyatakan layak uji oleh penguji, baru bisa dilakukan untuk operasi kendaraan. Berapa kendaraannya yang di uji hari ini? Sekitar 15, benar-benar ya. Dari 15 itu berapa kendaraan yang di uji? Nah, ini sebenarnya baru satu kita berjalan, berjalan-berjalan, mudah-mudahan ada temuan lagi, berkaitannya kita bisa kontrol dari sekarang sebelum angkutan Lebaran dilakukan. Nah, di sini juga layak jalan ini dapet teguran atau gimana? Otomatis, dapet teguran dan tidak bisa beroperasi, itu kita pastikan. Sampai dia? Sampai bisa layak jalan. Himbawan Pak untuk pemudik? Himbawan untuk pemudik, gunakan fasilitas kendaraan yang benar-benar sesuai layak jalan, itu yang diharapkan biar mudik berjalan aman, lancar dan terkendali. Ini kegiatan ramcek yang diagendakan dari Kabupaten Bogor, dinas perhubungan itu, kita memudang kores Bogor, beserta denpor, beserta bagian narkoba untuk tes turun kegiatan, pengecekan pada supir, karena salah satu penyebab kecelakaan itu, bukan hanya kendaraan atau lingkungan, tapi dari manusianya atau orang. Lama kadar itu, pekerjaan ini perlu dilakukan sebagai antisipasi mengurangi angka kecelakaan yang terjadi akibat kendaraan. Untuk hari ini, berapa kendaraannya? Tadi dari informasi dari Pak Tabrik, jumlahnya ada 15 kurang lebih, tapi melihat dari kendaraan dayanya tidak memungkinkan, paling penting yang ada aja, kalau dilihat mungkin ada 12 kendaraan yang ada atau yang sedang menunggu mereka beroperasi. Untuk hari ini, berarti untuk kendaraan yang ditemukan ini tidak boleh jalan? Iya, ini langsung dilakukan tadi, kalau saya coba kontak pengurusnya, langsung mau diperbaiki bagi imbawan, karena juga di sini juga ada seorang mayasari, masih satu perusahaan, ada benjanya juga langsung diperbaiki. Jadi kalau hari ini sudah langsung berbaiki, beres, nanti langsung bisa dicek lagi sama munculnya. Langsung bisa layak jalan lagi? Tidak. Imbawan, Pak, untuk dalam menghadapi musik ini, bagi kecelakaan penumpang? Jadi untuk para penumpang, sebaiknya tetap selalu waspada, karena bukan hanya kecelakaan saja yang ditakutkan, tetapi apa, dari faktor manusia itu banyak yang disebabkan itu dari pencurian atau kejahatan manusia di dalam kendaraan pun bisa dilakukan. Jadi jangan sampai lelai ketika berada di dalam kendaraan. Terima kasih telah menonton!